Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi bersama saya Abdul Rahim Nah kali ini saya akan mencaringkan tentang langkah-langkah membuat blog part 2 Yaitu menentukan ide dan riset pasar Kalau yang belum nonton video saya yang sebelumnya Yang part 1 disitu sekedar intermezzo aja teman-teman bisa lihat dulu Nah kali ini saya hanya akan membahas ide dan riset pasar Jadi video ini akan saya buat sesingkat mungkin, sesimple mungkin Biar teman-teman bisa ikuti Nah disini kemarin kan di video saya yang sebelumnya kan sudah saya jelaskan tentang langkah-langkah membuat blog ya Udah saya jelaskan tentang satu situs membuat blog atau satu situs untuk berbisnis online Dimulai dari ide, riset pasar, mengumpulkan konten, membuat blog dan dipromosikan Nah kali ini saya tidak akan membahas itu semua tapi hanya membahas tentang ide dan riset pasar Nah kebetulan di video pertama kemarin itu saya sudah jelaskan bahwa sekarang saya gak perlu lagi ngebahas tentang ide Karena apa? Karena saya sudah mendapatkan ide dan kebetulan juga saya sudah mengikuti sebuah program network marketing Jadi saya membuat blog ini ya untuk kepentingan network marketing saya Nah sekalian saya istilahnya sambil menyelam minum air lah Sambil saya ingin membuat blog, sambil saya sharing juga Bagaimana nanti step by step saya membuat blog yang nantinya akan berhubungan sama network marketing saya Oke Nah disini ada beberapa saran ya untuk menentukan sebuah ide buat bisnis online teman-teman Ya yang pertama sesuai hobi dan yang kedua sesuai minat Yang ketiga sesuai dengan usaha Yang keempat dibutuhkan banyak orang Kenapa saya bilang sesuai hobi dan minat? Karena biar pada saat teman-teman mengumpulkan konten dan menulis artikel itu gak cepat bosen Karena memang hobi dan minatnya teman-teman ya di konten yang teman-teman akan tuangkan di bisnis online teman-teman Jadi biasanya tuh kalau orang yang gak sesuai hobi gak sesuai minat cepat bosen dan akhirnya muntaber mundur tanpa berita Ya ada juga ya misalkan sesuai dengan usaha teman-teman punya bisnis ya Punya bisnis catering atau bisnis percetangan Jadi teman-teman bikin blog sarana promosi itu ya sesuai dengan bisnis ya teman-teman Dan yang keempat dibutuhkan banyak orang Ya ada juga orang ya yang menuangkan bisnis online teman-teman sesuai hobi sesuai minat tapi gak dibutuhkan banyak orang Ya itu percuma aja ya jadi kalau bisa harus sesuai dengan empat ini Biar teman-teman itu ide yang nanti teman-teman tuangkan itu laku di pasar Nah disini ada dua tools untuk reset pasar atau alat untuk reset pasar Yang pertama yang gratis itu menggunakan keyword planner Keyword planner ini punyanya google Google ini sengaja bikin alat untuk kita reset pasar Ya bagi para bisnis-bisnis online disana keyword planner itu sebagai sarana google untuk Istilahnya kasih tau harga jual keyword yang dia akan iklankan di google itu berapa Nah yang kedua market samurai ini dia sistemnya berbayar Ya karena saya sih menganjurkan teman-teman yang gratis aja dulu Tapi sedikit nanti akan saya jelaskan tentang market samurai Nah market samurai ini memiliki banyak keunggulan jadi kita lebih spesifik dalam menentukan reset pasar Oke sekedar segitu aja penjelasannya kita mulai praktek ya Oke dan yang pertama kita harus menentukan ide Ya teman-teman bisa cari referensi dari berbagai macam situs Nah mungkin kalau yang paling besar mesin pencari ya saya lewatnya lewat google Ya gitu Jadi teman-teman bisa nyari situs-situs atau google di google Indonesia tentang bagaimana nyari ide Ya situs yang biasa saya cari untuk ide itu biasanya situs-situs e-commerce yang kira-kira sekarang sudah besar Kayak lazada ya atau misalkan kayak misalkan kalau yang suka fashion kayak zalora Ya tapi saya nggak perlu lah cukup satu aja ya lazada.co.id sebenarnya ini nggak perlu saya jelaskan lagi Seolah di video saya itu sudah saya jelaskan bagaimana mencari ide Ya Nah disini bisa banyak kita teman-teman bisa teman-teman banyak mencari ide Misalkan teman-teman pengen menjual tentang yang namanya segala macam kategori yang ada disini Ya misalkan tentang handphone dan tablet Ya misalkan tentang kesehatan dan kecantikan Tentang fashion Nah kalau bisa teman-teman harus cari ide yang spesifik Misalkan kalau fashion apa fashion wanita Mengenai tentang tas Ya berarti teman-teman nanti buat situs yang membahas tentang tas wanita Itu bagus banget Jangan ngebahas tadinya fashion tas wanita terus tiba-tiba disitu ada makanan Itu nggak akan bagus Ya cara jadi teman-teman sekarang tugasnya kalau mencari ide adalah kumpulkan macam-macam ide Dicatat di notepad Ya tas wanita Misalkan saya mau ngebahas tentang tas pria juga misalkan Ya cari 20 ide Nanti teman-teman sortir deh Ya teman-teman sortir Ya minimal disini ada 20 ide 20 ide Ya cari ya kira-kira apa pengennya teman-teman Nanti teman-teman bisa reset pasar Nah setelah teman-teman sudah dapat ide-ide seperti ini yang 20 di rundown tadi Ya maaf saya kalau penjelasannya agak cepat ya karena memang video saya ini saya sengaja saya buat singkat Biar teman-temannya bufferingnya nggak lama Ya setelah ini dapat Kalau saya kan sudah punya ide ya kalau saya ide saya tuh mengenai network marketing saya dia menjual produk yang namanya nanospray Ya Ya dia menjual tentang nanospray Kalau sudah dapat ide seperti ini udah saya sortir nanti tinggal saya reset pasar Ya reset pasarnya gimana teman-teman ke situs keyword keyword google.com.co.keywordplannerhome Kalau teman-teman susah nyarinya tinggal aja begini Edward keyword planner google Ya nanti teman-teman tinggal klik disini Ya Design in dulu bikin akun dulu Ya Kalau saya sudah masuk ya Sudah bikin akunnya Nanti disini ada tools Bentar Disini ada tools Disini ada keyword planner Nah disinilah tempatnya Ya Nanti seperti ini Ya Nah Kita balik lagi ke google ya Nah Seperti ini tampilannya Nanti disini search for new keyword using press Using press website or category Ya Kalau saya pengennya misalkan sesuai dengan kata-kata aja Misalkan nanospray Ya Atau juga misalkan sesuai dengan website pesaing Misalkan saya ketikan disini nanospray Disini kan ada banyak nih yang jualan nanospray Berarti saya tinggal klik aja disini nanospray.info www.nanosprayasli.com Nah ini tinggal saya copy Nah Tinggal saya copy Nanti targetingnya jangan lupa dipilih ya Disini Indonesia Bahasanya Indonesia Terus geografiknya Indonesia Dari google aja Ini negative keyword Ya Kalau saya coba pake yang umum aja Nanospray Oke Udah tinggal cari get idea Nanti dia akan cari Ya dia loading Nah Teman-teman akan dapet yang namanya ide Nah Group keyword idea Ya keyword idea Terserah teman-teman Ya Misalkan teman-teman maunya Add all Disini add all dulu Ya Ya Nah udah dapet nih Kita download Plan Kita pake excel Disini kita download Nah Ntar dia lagi mau download nih Kita open Nah Udah dapet nih Angka-angkanya nih Ya Nah disini Biasanya kalau saya lagi reset pasar ini Di antara dua Pencarinya yang banyak Atau kompetisinya yang sedikit Ya Saya tuh biasanya Orang yang nyari Orang nyari kata kuncinya yang banyak Tapi Kompetisinya sedikit Ya soalnya kalau saya Misalkan kalau untuk yang di awal-awal Kalau teman-teman misalkan masih belum jago dalam hal SEO Saya sarankan Cari kata kunci Yang bener-bener Bagus Yaitu yang memiliki Pesaingnya sedikit Tapi yang nyari banyak Contohnya gimana Kita bisa Kita bisa Ini ya Sortir ya Caranya gini Ini segmentasi gak perlu Karansinya gak perlu Keywordnya gak perlu Nah ini dia Ini gak perlu Nah Keywordnya ya Jadi Kita gimana cara Sortirnya Kita tinggal Blog Ya Ini sekedar Kata-kata kunci yang bener-bener Nanti saya akan Yang akan saya Jual di Blog saya ya Jadi teman-teman tinggal cari ide sendiri Kalau saya Bahas nanospray Teman-teman jangan bahas nanospray juga Boleh ngebahas nanospray Kalau Misalkan teman-teman ikut Join dengan tim saya Boleh lah Ya Seperti itu Nah udah di blog seperti ini Nanti kita short dan filter Ya Kita Filter disini Eh maaf Kita custom short Maaf maaf Kita short by Disini ada nih Competition nya Dari kecil Ke besar Nah ini kan Competition nya gak ada nih Ini bagus ini Tapi kalau yang nyari sedikit Begini ini per bulan ya Saya gak mau nih Kalau nyari minimal Seribu ke atas Itu udah bagus lah Ya Kita cari Kesini Nah ini Kita sortir dulu Ini bagus Ya Kita kasih warna Oke Ini oke Testimon nya Nano spray Oke Ya atas seribu ya Kegunaan nano spray Oke Wah ini bagus banget nih Manfaat nano spray Ya Nah kayak yang begini-begini nih Misalkan Kalau yang udah sampai satu Ini udah besar banget Ini skalanya adalah Skala ribuan ya Jadi disini ada 2800 orang Ya Per bulan 2800 Kompetitor Ya tapi Kalau misalkan 2800 Yang mencari setiap bulan 6600 Masih kejangkau lah Ya Lebih bagus lagi Ya Kalau bisa nih 0,01 Ini nih cari nih Fungsi nano spray Nah teman-teman bisa ngebahas ini Nanti teman-teman dapat kok Kalau misalkan Teman-teman ide Misalkan teman-teman nulis idenya Bukan tentang nano spray Tentang apalah Yang tadi teman-teman sudah sortir Ya nanti akan dapat juga Ini ya Mungkin Nah Mungkin sekedar itu aja Nanti teman-teman tinggal Tinggal sortir disini Ya Tinggal manfaat nano spray Misalkan Dot Apa Misalkan Manfaat nano Nanti disini Kata kunci ini Yang akan teman-teman Ambil sebagai Nama domain Di blog teman-teman Contoh Maksudnya apa Misalkan Manfaat nano spray Dot Blogspot Dot com Ya Atau misalkan Dot Wordpress Dot com Ya Misalkan Kalau manfaat nano spray Ini sudah ada yang punya Boleh teman-teman Tambah Angka 1 aja disini Ya Manfaat nano spray Satu Dot blogspot Dot com Nanti akan saya jelaskan Lah Mungkin sekedar itu aja dulu Nanti untuk video saya Next Pokoknya teman-teman Sampai sini aja dulu Teman-teman cari ide dulu Baru reset pasar Yang kira-kira Kompetisinya itu sedikit Tapi yang nyari banyak Intinya itu aja dulu Ya Nanti kalau teman-teman Sudah praktek Sudah Bisa reset pasar Baru kita akan lanjutkan Ke video saya berikutnya Oke Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax